Halo teman-teman fotokopi, bertemu kembali bersama kami di channel pesan kopi, channel yang mengulas masalah seputar mesin fotokopi. Masalah yang akan kita ulas kali ini adalah kiriman dari subscriber, di mana beliau mengalami masalah hasil kotor hitam di bagian belakang kertas, namun bagian depannya itu sangat bagus. Kebetulan masalah ini muncul pada mesin medium Canon ER3045, namun bisa dipraktekan pada jenis mesin yang lain seperti 4570 dan 3245 series. Gambar dari background hitam di bagian belakang ini tampak seperti gambar di bawah ini. Bagi Anda yang memiliki masalah dengan indikasi hasil seperti ini, semoga masalahnya akan selesai setelah menonton video kali ini. Nah, sebenarnya pesan kopi sendiri pernah mengalami hasil fotokopi dengan hasil yang sama dengan masalah yang kali ini. Ternyata ketika dipraktekan oleh beliau, hasilnya tidak memuaskan. Namun bagi sobat yang saat ini mengalami hal serupa, maka beberapa langkah berikut ini perlu untuk dicoba terlebih dahulu. Yang pertama adalah membersihkan roll busa yang ada di pintu. Karena yang kotor hanya bagian belakang saja, maka roll busa yang panjang ini, begini penampakannya, perlu sekali untuk dibersihkan dari kotoran toner yang menempel. Karena busa ini langsung bersinggungan dengan kertas, jadi ketika busa ini kotor, maka toner yang menempel pada busa tersebut akan menempel pula di bagian belakang pada kertas. Bersihkan saja dan semprot-semprot agar sisa toner yang menempel pada busa tersebut hilang. Jika dengan cara yang nomor satu ini belum selesai, maka kita lanjut ke part berikutnya, yaitu bleed yang ada di drum. Bleed yang sudah aus, umumnya yang saat temui akan menghasilkan hasil kotor hitam hanya di bagian belakang kertas. Kebanyakan kasus di lapangan adalah karena bleed ini, jadi cukup dengan mengganti bleed, maka masalah kotor di bagian belakang ini akan hilang. Namun perlu digarisbawahi, saya cukup sering menemukan bleed baru yang ketika dipasang itu masih saja hasilnya tidak berubah. Ternyata ada bleed yang memang jelek, meskipun itu bleed baru. Oleh sebab itu, Anda perlu melakukan penggantian bleed dengan dua merek yang berbeda, jika pada penggantian pertama itu masih belum optimal. Kedua hal di atas adalah komponen yang kerap kali menyebabkan hasil fotokopi kotor hanya di bagian belakangnya saja. Namun, kedua hal di atas tidak berefek pada mesin subscriber tersebut. Ternyata ada komponen lain yang menyebabkan hal ini terjadi, yaitu kabel flat dari mainboard ke DC control. Komponen inilah yang diganti oleh beliau yang kemudian membuat mesin kembali normal. Hal ini pun baru bagi saya, dan terima kasih kepada subscriber pesan kopi yang telah berbagi pengalaman kepada kita semua. Dengan pengalaman dari bio ini, maka bertambah ilmu baru untuk mengatasi fotokopi kotor di bagian belakang. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat dan membantu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.